Ronaldo ini mungkin gak akan starter lagi sepertinya ya, so MU perlu hati-hati ya Halo last quarter, selamat malam, kembali lagi bersama saya Zaki dan teman saya Hasan Oke, malam ini kita akan bahas soal agak seru di Premier League, pekan ke berapa ini? 12, pekan ke 12 Pekan ke 12 Liga Inggris musim 2022-2023 yang akan mempertemukan antara Manchester United melawan Tottenham Tottenham Hotspur Oke, kapan ya yang bakal kita bahas di live kali ini, Hasan? Nah kita pertama-tama bahas kondisi tim dulu kali ya, dari MU dulu Kabar terakhir ada beberapa pemain yang masih sederhana ya, Anthony Martial, terus Ericsson, dipastikan bakal absen Nah untuk lini belakang gak ada kendala sih, belakangnya lagi gak ada juga Jadi kemungkinan yang akan terjadi perubahan pemain dan juga taktik dari lini tengahnya Karena menyiasati absennya Christian Ericsson Kaya kira Ronaldo starter ya? Kalo Ronaldo kayaknya, kalo lihat dari pilihan Ten Hag ya selama beberapa laga terakhir Kayaknya emang Ronaldo ini mungkin gak akan starter lagi sepertinya ya? Sepertinya, saya gak tau nanti kira-kira apakah Ten Hag punya rencana lain atau enggak? Cuma sepertinya, kayaknya Ten Hag pun juga lebih percaya password mungkin ya daripada Ronaldo sepertinya Kemarin waktu lawan Newcastle kan imbang ya, MU normal itu Kayaknya harusnya itu MD bisa menang Cuma kan ada satu berni Ronaldo yang dari situasi tenang bebas itu sempat di-annulir Padahal kalo dari lockdownnya ya masuk Tapi itu juga bisa jadi pertimbangan Kayaknya Ronaldo gak bakal dipasang starter Soalnya kalo dipasang starter mungkin kuat sampai beberapa pertama aja kayaknya ya Soalnya kelihatan banget menurun kalo misalkan udah mulai masuk-masuk 2 menit 60 60 ke atas Lebih baik memang ngasang last fall Kayaknya perubahannya gitu Berarti untuk front ringnya berarti kira-kira Anthony, Rashford, sama Sancho ya? Bisa jadi kayak gitu Oke, kalo liring tengah berarti penggantinya Ericsson kira-kira siapa ya? Casimiro Fred atau Casimiro McTominay kira-kira? Kalo karena lawan Spurs itu tipikal sekarang di bawah guante kan sering nyerang ya Kayaknya bakal pasang 2 ganang bertahan sih Misalkan 2 pivot Casimiro Fred Terlebih lagi mereka kan di timnas Brazil juga kan udah teguji strategis mereka Kalau nggak salah gelasan laganya itu belum pernah kalah kalo starter barang Jadi kemungkinan berlapasan itu Atau kalo mau yang lebih Spartan lagi ya Casimiro sama Bencomini Bahkan doa-danya sama-sama istilahnya petarung ya? Terabas-terabas kalo ketemu bola itu Oke, kalo untuk ini belakang mungkin masih tetep paling Eric Tenghak mengandalkan Lissandro Martinez sama Farhan ya? Apa arti ya? Rafael Farhan, Lissandro Martinez, pertananya paling tetep download ya? Peggy Uri juga Malaysia, keeper tetep David De Gea ya? Gak mungkin ganti Tom Heaton Dibrafkan juga Oh, gak mungkin Tetep David De Gea ya kira-kira Oke, itu mungkin kabar dari MU ya? Paling yang gak bermain pasti Erickson, Ronaldo mungkin juga Ya kita prediksi gak starter mungkin lah ya dari MU Kalo dari Spurs, taknya Spurs juga gak banyak yang cedera sih kalo setau gue ya? Cuman yang paling kehilangan banget ini Di lini depannya Richard Rison kan? Oh iya, Richard Rison gitu Sama Kulusevski juga Dia diragukan Jadi dua-dua pemain sayap itu diragukan Nah, dalam konversnya kemarin tuh Ponte pengen nyobak formasi 3-4-3 Sebelumnya kan dia sering pake 3-5-2 Dengan di depan tuh duet serbumin sama Harry Kane Dan terbukti memang Kane sekarang kan udah nyetak 8 gol Di posisi kedua sama kayak Ivan Toni Cuman kalah sama Halah Nah, nantinya Kayaknya Karena Alasan itu Ponte pake 3-4-3 Karena Di lini depan wingernya tuh kan meskipun kehilangan Dicarisan sama Kulusevski Mereka masih ada lukas morang Terus ada juga sesenion yang bisa di plot meskipun versinya sebagai gelandang garang Tapi bisa di plot ke depan Kayaknya itu kalo dari lini depannya Oke Berarti kalo dari lini depan kan mungkin agak sedikit Ya ada perubahan lah ya Seperti karena Kulusevski sama Rita Lison gak main Tapi kalo dari lini tengah mungkin tetep misalkan 3-4-3 berarti Dua gelandang tengah Dua wing peg Dua wing peg Dua wing pegnya Dua wing pegnya Kiri bedanya Ivan Parisi Karangnya Mado RT Tetapi nanti Disesuaikan juga Yang tengah itu Bisa jadi Vesbisoma yang main Karena dia udah fit dari Penampilan sebelumnya yang dilakukan itu Jadi untuk lini tengah nanti bakal ada beberapa rotasi kayaknya dari Ponte Terlebih lagi mereka kemarin kan Waktu Europa League eh sorry Waktu Liga Champions kan Menang susah payah ya Menang 3-2 ya Menang 3-2 ya Menang 3-2 ya Menang 3-2 Itu cukup bisa dicatatatan sih Lawan tim MU Meskipun Di laga ini kayaknya Spuds lebih unggul ya Karena dari segi konsistensi mereka masih Menang di dua laga terakhir Tapi kalo dari catatan kedua tim Dari 5 pertemuan terakhir Terus Spuds cuma Menang 1 kali 1 kali Depas 6-1 itu ya Tahun 2 itu Paru ke-2 dari 2020 itu Sementara MU menang Udah 3 kali Dan itu di 3 pertemuan terakhir Jadi Ini catatan tersendiri Kalo dari belakangnya Kalo dari belakangnya Spuds paling ya Konte tetep percaya sama Trio Andalan ya Christian Romero Eric Dyer sama Yang satunya Ben Devis Ini Ben Devis juga termasuk menarik Dulu dia posisinya sebagai sideback Sekarang udah Semenjak Konte masuk Terus kurs kekurangan Centerback Dia Kayaknya mengisi post Centerback permanent Gonte juga kan Gonte juga kan Kita kenal sering-sering Geser-geser posisi pemain Yang paling risik Dulu kan awalnya Winner Terus digeser ke belakang Jadi Kelandang kiri Terus jadi wingback Jadi pemain versatile Dan Untuk Keepernya Pasti Dulu Polaris Kapten Amalagi Tidak ada kendala Dinyatakan fit Jadi Untuk Kondisi Team Manchester United Sama Kemungkinan besar Update nya seperti itu Berdasarkan Perkembangan masing-masing Dan Kayaknya Kalau misalkan dilihat dari Segi Produktivitas Kayaknya MU perlu hati-hati Terutama Sonjung Min Sama Herigin Karena Herigin Kemarin dalam 3 laga terakhir Di seluruh Kompetisi Selalu mencetak Minimal 1 Dan yang paling berbahaya Biasanya Herigin itu Dapat penalti Nah Ini yang cukup berbahaya Dari 2 laga Eh Tiga laga itu Yang dia Cetak gold 2 nya diantaranya Dari titik putih Dan Buat ini juga Bisa Bisa jadi Mau mematikan juga Dari catatan Laganya Itu kan Dia Masukkan 15 kali Dan Dari gold diversenya Minus 2 Karena Lini depannya MU sendiri Cuman masukin 13 Jadi kalau menang Menang tipis Jadi ini juga Jadi catatan tersendiri Bagi Eric Ten Hag Bagi lini Belakang Juga ketajaman Lini depan mereka Makanya itu Apalagi Harry Kane sama Stone ini kan Udah beberapa musim Kebelakang Terbukti sebagai Salah satu duet Yang mematikan Bagi musuh-musuh Lawan Catatan Apalagi Top score Dengan 23 Goal Sementara ini Di awal musim ini Harry Kane yang lagi Harigin Jadi Kombinasi Kentoannya bisa Patut diwaspadai Lini Pertahanan MU Tapi Ada yang menarik Misalkan Dilihat dari Catatan musim ini Ketika bertemu dengan dan anggota Big Six, MU itu selalu dari tiga pertemuan, antara MU kan udah ketemu sama Liverpool, City, dan Arsenal. Dari tiga tim ini, Stardew United hanya keluar dari City, 6-3. Dan itu pun mereka bisa mencetak tiga gol ke bawang City, walaupun kepukulan enam gol ya. Tapi melawan Arsenal, melawan Liverpool, mereka berhasil menang. Gak kan cuma ke bawang bulan satu gol, pas Arsenal menang 3-1 ya. Liverpool menang 2-1. Tapi Spurs ketika ketemu Big Six, mereka baru bertemu Chelsea sama Arsenal. Nah ketika ketemu Big Six, mereka belum pernah menang sekali. Ngan Chelsea imbang 2-2, melawan Arsenal itu kalah 3-1. Kan kartu merah, bukan Emerson Royale ya. Itu jadi kekalahan terbesar Spurs di sejauh ini, 3-1 lawan Arsenal itu. Nah ini kan menarik ini, MU ketika yang lawan Big Six itu selalu bisa berikan perlawanan. Berikan perlawanan lebih, bahkan bisa mencetak lebih dari satu gol. Padahal cuma melawan tim-tim lain menang 2-1, 1-0. Dan hebatnya juga benar. Yang waktu kalah lawan City itu kan meskipun tiba-tiba dihancurkan 6-3 ya. Tapi dengan bisa mencetak 3 gol ke lawan City sendiri itu sudah sebuah hal yang bagus. Kemarin aja waktu Liverpool lawan Manchester City aja cuma 1-0 kan. Kalau Liverpool bisa catat gol. Itu pun lewat skema serangan balik. Jadi kalau dari statistik, si Liverpool cuma bikin 2 on target, satunya gol. Jadi kan itu juga jadi catatan tersendiri bagi Manchester United dan juga Spurs. Ketika kotanya berlagak, kemungkinan duel sengit itu akan terus jadi. Jangan saling jual beli serangan ini kayaknya kotak jadi pertandingannya menghibur di dini hari besok. Kapan sih pertandingannya itu? Pertandingannya itu hari Kamis pagi berarti. Kamis dini hari. Kamis dini hari ya. Berarti waktu Inggris itu Rabu ya? Ya Rabu waktu setempat. Rabu waktu setempat. Mainnya itu jam 2, lebih 15. Ya anggap aja M.U main di Liga Champions lah ya. Awang dapet nampak spurs. Karena kan M.U musim ini main di Europa League. Sebenarnya M.U main di Champions League. Jalan-jalan jalan 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 jalan. Jalan-jalan jalan 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 ini imbang dengan skor 22 22 adeksi saya begitu tapi nanti bisa ditentukan ada faktor-faktor kecil pembedaan misal meskipun ya kita udah singgung di awal Ronaldo itu kayaknya enggak bahasa tetapi di musim lalu waktu spurs kalah 32 itu Ronaldo kan hat-trick jadikan itu siapa tahu meskipun Ronaldo ga starter tapi dia jadi super sahabat bisa jadi pemecah kebentuan atau jadi penentu kemenangan dari MU itu sendiri tetapi sejauh ini dari kondisi kedua tim dari catatan-catatan sebelum pertandingan skor 22 kayaknya paling pantas untuk melata ini kalau saya ya saya predisinya kayaknya sih lihat statistik dalam perjalanannya musim ini kayaknya lebih bisa menang tipis entah berapa pun skornya menangnya tipis atau kosong dua satu tiga dua atau berapa lah enam lima mungkin enggak apa-apa gitu menang tipis pokoknya melawan spurs kayaknya dapat wahyu kayak gitu menang tipis melawan-melawan spurs kayaknya besar ya menang tipis melawan spurs ya tapi ya cara liga inggris spurs dia 10 laga kalahnya cuman-cuman MU loh ini ya memang ada ada faktor tertentu yang yang buat MU bisa lebih unggos selain main dikandang juga catatan sebelum-sebelumnya lawan spurs mereka dihulkan tapi kan kenapa saya memprediksi imbang karena meskipun Gonte udah istilahnya udah pakem karena udah mulai dari musim lalu dan akan enggak enggak boleh juga mekan buktinya waktu lawan Liverpool dan Arsenal kalau Liverpool mungkin masih 50-50 ya karena di tempat pekan ketiga jadi masih meraba-raba di awal musim tapi kalau lawan Arsenal itu kan Arsenal sedang bagus-bagusnya lima pertandingan menang terus tiba-tiba di kalahkan sama Manchester United itu kan sebuah hal yang mengejutkan karena predisinya Arsenal akan menang karena Arteta sendiri dalam wadah Arsenal dan formnya lagi bagus sementara MU masih baru dilatih beberapa bulan sama RTNH berarti kalau apelah dilihat dari situ berarti MU menang lebih dari spurs menang lebih kayak gitu kalau prediksi saya oke oke itu bola supporter sedikit ulasan mengenai lagu antara Manchester United melawan tetanah non-spurs yang akan berlangsung di Stadion Old Trafford ya hari Rabu waktu setempat atau kamis pukul 2.15 waktu Indonesia Barat oke itu saja saya Zaki dan saya Kasan pamit undur diri terima kasih sudah menyaksikan live kali ini jangan lupa subscribe YouTube bolas.com agar kalian dapat berita-berita terbaru soal dunia sepak bola dan olahraga lainnya oke jauh see you terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen dibawah ya bola supporter selamat menikmati